Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan admin disini ya Setelah beberapa hari tidak update, kali ini admin akan bagikan lagi kelanjutan kisah kinannya Walau memang sedikit terkendala dengan status Dismonet channel ini Kemarin admin sempat dibingungkan dengan masalah yang membuat channelnya Dismonet Tapi akhirnya admin putuskan saja untuk menghapus season 3 ini Karena tak ada satupun pemberitahuan sebelumnya Dan admin anggap aman-aman saja semuanya Namun tiba-tiba langsung Dismonet Setelah dicari dan tak ada laporan video yang melanggar kebijakan Youtube Mau tak mau admin hapus saja season 3 karena mungkin footage yang itu yang bermasalah Karena video sebelumnya benar-benar aman Buat yang belum menyelesaikan menonton season 3 Silahkan disimak saja Besok akan admin hapus Dan ini mulai dari awal lagi Namun sesuai rencana awal Kisah ini masih berkaitan dengan kinan pemuda yang baik hati Hanya saja di bagian ini ke depan admin akan lebih banyak membahas anak-anaknya selain kinan itu sendiri Oke kita mulai saja ceritanya ya Tak terasa Fajar kini sudah tumbuh remaja Fajar baru saja menyelesaikan sekolah dasarnya Dengan raihan peringkat pertama di sekolahnya Fajar pun segera bergegas pulang untuk memberitahukan hasil raihannya itu pada ibunya Namun saat sampai di rumahnya Fajar terkejut melihat ibunya terbaring di lantai Apalagi setelah melihat ada darah di lantai tak jauh dari mulut ibunya Apa yang terjadi? Apa ibu muntah darah? Pikirnya dalam kepanikannya Fajar pun segera mencoba membangunkan ibunya Terlihat Bu Marni masih tersadar walau memang nampak lemas Ibu, ibu kenapa? Tanya Fajar pada ibunya Tidak apa-apa nak Tadi ibu hanya terjatuh Jawab Bu Marni yang mencoba menyakinkan Fajar agar tak khawatir Padahal dirinya merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi Namun karena ada Fajar di depannya Dia pun berusaha untuk terlihat baik-baik saja Ibu mau ke kamar nak Kata Bu Marni sambil mencoba berdiri Namun tubuhnya benar-benar lemah Hingga Fajar pun membantunya berdiri Fajar memapah ibunya itu ke kamar Setelah di kamar Bu Marni membaringkan tubuhnya di kasur Bu, sebenarnya ibu kenapa? Tanya Fajar penasaran Tidak apa-apa nak Ini penyakit lama ibu kamu saja Nanti juga setelah istirahat Baikan lagi Jawab Bu Marni sambil tersenyum Namun Fajar kini sudah mengerti apa yang terjadi di depan matanya Apalagi dia terbilang anak cerdas Kondisi yang dialami ibunya ini membuatnya khawatir Karena sejak kedatangannya tadi dia melihat ibunya terbaring Dan ada noda darah di dekatnya Fajar yakin ibunya punya penyakit dalam yang serius Namun karena ibunya bicara seperti itu barusan Dia pun mencoba tersenyum Lalu dia pun menganggup Ia ibu istirahat kalau begitu Katanya Oh iya Bu Fajar juara satu lagi Katanya sambil tersenyum Bu Marni pun tersenyum Syukurlah nak Kamu memang anak ibu yang pintar Ibu yakin kamu akan sukses nanti Katanya liri Kondisinya makin parah saja yang dirasakannya Karena mengingat hal itu Bu Marni pun teringat sesuatu yang dia sembunyikan dari Fajar selama ini Setelah dipikir-pikir dengan seksama Bu Marni pun akhirnya memutuskan untuk membuka semua rahasia terkait anak angkatnya itu Dan akhirnya dia bicara Nak, ada yang mau ibu bicarakan sama kamu sekarang Kata Bu Marni pelan Iya Bu Bicara aja Jawab Fajar dan terus duduk di kasur di samping ibunya Sebelumnya Kamu ambil dulu kotak kecil di lemari ibu Kata Bu Marni menyuruh Fajar mengambil kotak yang ada di lemarinya Fajar pun segera berdiri dan berjalan ke arah lemari ibunya Lalu dia membukanya Dan tak sulit untuknya menemukan kotak kecil itu Apa ini ya? Gumam Fajar saat mengambil kotak kecil itu Namun tak berusaha untuk membukanya Karena Fajar memang punya etika yang baik sejak kecil Dia tak berani untuk melakukan sesuatu tanpa izin Apalagi sepertinya ini kotak yang penting buat ibunya Dia pun segera saja membawa kotak itu ke hadapan ibunya Lalu dia pun menyerahkannya Dan Bu Marni pun segera menerimanya Lalu dia pun bicara setelah memegang kotak kecil yang berikan Fajar itu Nak, kamu sudah besar sekarang Mungkin ini waktunya ibu membahas soal ini Kata Bu Marni menghentikan dulu bicaranya Karena ingin melihat reaksi Fajar yang kini sedikit mengernyitkan dahinya Fajar tak tahu apa yang dimaksudkan dari perkataan ibunya itu Dia pun karena penasaran berniat bertanya langsung pada ibunya Namun niatnya itu diurungkan karena Bu Marni mendahulunya untuk bicara lagi Dengarkan dulu ibu nak Sebenarnya rahasia ini ibu simpan selama ini Dan inilah saatnya ibu membukanya Semua rahasiamu itu ada di kotak kecil ini Kamu lihat dulu Kata Bu Marni sambil memberikan kotak di tangannya ke Fajar Dan dengan segera Fajar menerimanya Dia dengan sedikit bingung mengusap-ngusap kotak itu Sebelum membukanya dia pun bicara Ini maksudnya apa Bu? Tanya Fajar yang kebingungan dan menatap Bu Marni Kamu buka dulu Dan lihat isinya Nanti ibu ceritakan Fajar pun dengan penuh rasa penasaran Tangan perlahan bergerak untuk membuka kotak yang di pangkuannya saat kotak itu terbuka Dia melihat ada satu pakaian bayi dan di atasnya tersimpan kalung bermata batu merah Dia benar-benar tak mengerti apa maksud dari semua ini Lalu dia pun mengambil isi di dalam kotak itu Dia melihat dan memperhatikan baju bayi dan kalung dengan liontin batu merah itu di kedua tangannya Tak lama kemudian Fajar pun bicara Ibu ini apa maksudnya? Tanyanya dengan muka yang penuh tanya Bu Marni pun sesaat terdiam Matanya berkaca-kaca Lalu dia pun kembali bicara Itu baju saat ibu diminta mengurus kamu Almarhum suami ibu dulu menemukanmu dan membawamu pada ibu untuk diasuh Dan itu kalung yang dipakai kamu saat bayi Karena ibu pikir kedua barang ini sangat penting buatmu Maka ibu simpan baik-baik Dan hari ini ibu kembalikan pada kamu kedua benda ini Mungkin dengan benda yang kamu pegang itu Kamu bisa menemukan keberadaan orang tua kandungmu Dan pasti orang tuamu akan mengenali kedua barang ini Karena baju itu ada tulisan namamu juga batu itu ibu lihat sangat tidak biasa Kamu simpan itu baik-baik Jika kamu mau cari orang tua kandungmu Jelas Bu Marni yang membuat Fajar kecil terhenyak Jah, jadi saya bukan anak kandung ibu Tanya Fajar dengan muka yang begitu terkejut mendengar perkataan ibunya itu Bu Marni pun hanya bisa mengangguk Fajar pun terlihat menitikan air matanya Tak disangka Wanita yang begitu baik dan sayang padanya selama ini ternyata bukan ibu kandungnya Tapi jika dipikir lagi Kebaikan dan kasih sayang Bu Marni padanya selama ini Seolah tak ada bedanya dengan ibu kandung sendiri Untuk itu Fajar pun bicara Bu, buat Fajar Ibu adalah ibu kandung Fajar Kasih sayang yang ibu berikan pada Fajar selama ini Begitu Fajar rasakan Biarlah Fajar anggap ibu adalah ibu kandung Fajar ya Bu Dan Fajar akan berbakti pada ibu selayaknya Bakti anak pada ibunya Kata Fajar yang disambut linangan air mata Bu Marni Terima kasih nak Ibu lega sekarang Semuanya sudah ibu lakukan Sudah begini Mati pun tak ada penyesalan Katanya yang makin melemah saja Jangan bilang begitu Bu Sebentar Fajar ambilkan air ya Bu Sahut Fajar yang langsung berlari ke arah dapur untuk mengambil air minum Karena melihat ibunya makin lesu saja Tak lama kemudian dia pun sudah kembali ke kamar ibunya lagi Namun saat dia mau memberikan gelas yang dipegangnya Fajar pun melihat mata ibunya itu tertutup Apakah ibu tidur? Tak mungkin ah Baru saja tadi ngobrol Masa langsung tidur Gumamnya Bu ibu Kata Fajar pelan coba membangunkan ibunya Namun ternyata ibunya tak merespon sedikit pun Dengan hati berdebar Fajar pun menyimpan gelas di tangannya dulu Lalu dia pun segera menggoyang-goyangkan tubuh ibunya Bu bangun Bu Fajar terus memanggil-manggil ibunya agar bangun Namun tetap tak ada reaksi Fajar pun akhirnya mendekatkan tangan ke hidung ibunya Tak ada nafasnya lagi Gumamnya Dan terjatuhlah dia terduduk di lantai kamar itu Ibu sudah meninggal Lalu bagaimana denganku? Pikirnya dalam hati Dirinya tak kuasa menahan tangisnya Ibu yang begitu menyayanginya kini sudah tiada Lalu apa yang akan dilakukan nanti? Dirinya kini benar-benar harus menjalani hidupnya sendiri Tanpa jelas identitasnya Apalah yang akan terjadi pada Fajar setelah meninggalnya Bu Marni? Bagaimana Fajar akan melanjutkan hidupnya setelah ibu yang mengasuhnya meninggal? Kita simak bersama nanti di episode berikutnya Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh